Jadi bukan tentang nilai ekonominya dulu yang harus dilihat itu Ekonomi itu terjadi karena platformnya memang komersial Kecuali kalau ibadah kita udah gak disiarkan di platform komersial ya terserah Halo semuanya penyembah kantoran kembali lagi hadir hari ini Dan pastinya dengan gestar yang sudah ditunggu-tunggu Ko Franky Kuncoro kasih tepuk tangan dong Tepuk tangannya satu orang tapi disitu bisa rame ya Digital main Ko apa kabar ko? Sehat Ini udah ditunggu-tunggu loh banyak yang nanyain podcastan Banyak temen-temen dari penyembah kantoran banyak temen-temen yang DM ke aku sendiri gitu Karena aku kan penyembah rumahan Oh oke Jam 5 pagi ya Jam 5 pagi Nah gini ko Kalau ngeliat ko Franky itu kan orangnya produktif banget ya Bangun jam berapa sih ko? Ini gara-gara waktu Indonesia menyembah mau gak mau harus bangun jam 4 pagi Nah itu dia Mulai produktif tuh dari jam segitu men Dan kalau kalian ngikutin ko Franky pasti ngikutin juga lah Punya lagu tuh banyak banget kayaknya ya ko Banyak ya? Lumayan lah Ini mau merendah biasa kalau ngomong lumayan lah terus Yang Kalau yang udah di-publish Gak nyampe 100 Yang di-publish ya? Yang di-publish Serius itu harus ter apa ya? Harus dicari lagi tuh Oke Banyak banget Soalnya kadang-kadang ganti handphone dan segala macam tuh Aku jeleknya kadang-kadang kurang terekap dengan bagus Oh Ya mungkin kalau semua ya yang pernah ini ya gak sampe 200 sebenernan Gak sampe 200 Cuma aku kan cukup produktifnya karena ya ada karya langsung keluarin Karya langsung keluarin Nah itu dia yang bakalan aku tanyain gitu ko Seberapa produktif dalam mengarang lagu ada targetnya gitu gak? Jujur gak ada Karena aku nulis lagu tuh bener-bener apa ya? Spontan Oh oke Sedapatnya? Iya sedapatnya Jadi gak ada yang namanya kejar setoran sama sekali Karena menurut aku sesuatu yang natural itu jauh lebih Jauh lebih apa ya? Ya sesuatu yang alami itu jadi lebih dari hati Lebih nyata ya? Betul Jadi Setuju Kalau lagi ngalamin apa? Yaudah nyanyikan Makanya gini Aku tuh lebih seneng sebenarnya mirip sama Bang Wilyar Oke Lebih seneng disebut sebagai salmist Pemasmur Iya Daripada penulis lagu karena Salmist Oke Pemasmur tuh seseorang yang memang dengan secara spontan Apa? Menyanyikan sesuatu yang dialami dari hidupnya Sedang dialami Iya Dan itu Dilihat dari sudut pandangnya Tuhan gimana? Oh oke Tapi menurutku maksudnya gini kok Ada target tuh maksudnya kita tuh belajar gitu loh Belajar mungkin yang punya talenta Belajar menulis disiplin untuk Kayak belajar musiknya gitu Ada Kalau itu gini Pokoknya kalau misalnya punya lagu Buruan dikelarin Iya itu Karena kalau kita gak punya deadline ketika bikin lagu Nanti lagunya gak beres-beres Oke Lama-lama jadi cuma Tumpukan puzzle yang gak ada gambarnya Puzzle doang tapi gak ada gambarnya Cuma potongan-potongan cerita aja Nah biasakan untuk Kalau aku gini Kalau misalnya udah dapet sesuatu Biasanya memang aku ada waktu khusus yang untuk aku kelarin Oh oke Tapi memang kadangnya gak maksa juga Kalau memang Memang belum kelar Belum dapat yaudah Letakkan dulu Tapi nanti ada waktu Di review lagi Oh oke Sampai akhirnya bisa kelar itu lagu Kebiasaan ini mulai dari kapan? Jadi kalau ngomong pertama kali aku bikin lagu itu kan umur 13 tahun 13 tahun Tapi abis itu ya on and off Nah baru mulai bikin lagu dengan produktif itu waktu kuliah Aku kan dulu kuliah di Surabaya Iya Jadi dari kuliah itu bikin dengan bisa dikatakan cukup produktif Tapi ada hambatannya Pertama itu aku terbatasnya sebagai seorang penulis lagu Karena gak bisa nulis dengan cepat shomisasi Oh oke Ngerti prinsipnya tapi gak bisa cepat nulisnya Jadi Oke Dan waktu itu ketika era 98 Ketika aku mulai produktif bikin lagu itu Gak punya alat Oke Geren banget ini Belum ada ya Ya semua alat perekam ini gak ada Apa tuh? Handphone aja gak punya Jangan bilang walkman Nah lucunya gini Waktu 98 aku mulai banyak ulis lagu pelan-pelan gitu kan Tahun 2000 aku ingat banget Aku tuh ulang tahun Tiba-tiba aku dikasih walkman Oke Yang ngasih namanya Alvirah Jagoku Wow Jadi buat aku tuh hari itu aku belajar bahwa Kalau kita itu konsisten dalam bikin sesuatu Pasti akan ada apa ya rewardnya Wow Pasti akan ada provisinya lah Pasti kerennya kayak gitu Jadi aku waktu terima walkman itu juga happy banget Nah walkman yang paling keren kan pereknya Sony Bila ada gani kita gak mau merek dikit ya Tapi waktu itu aku dikasihnya Sanyo Merek pompa air Akhirnya bakalan mau ngomong yang paling keren itu Enggak Jadi gak dapet yang paling keren Aku gak pernah punya merek Sony Jadi dapet itu merek Sanyo gitu Tapi ya apapun yang ada kita pake Nah semenjang hari itu aku jauh lebih produktif Jadi dapet apa dikit rekam-rekam-rekam Sampai akhirnya aku punya satu alat perekam lagi Apa tuh? Aduh itu namanya apa sih Bentuknya pokoknya kualitasnya lebih tinggi daripada pita kaset itu Ada tuh, aku lupa namanya beneran Apa ya? Itu rekordernya kecil gitu Kecil banget Lupa aku Jarang itu di pasaran Oh oke oke Aku ingat gara-gara aku punya adon juga punya Oh oke Nah itu keren itu Itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kaset tape Dan itu bikin lebih produktif? Lebih produktif Tapi itu alat gak tau dimana sekarang Oh oke Jadi mengingatkan aku sama semua alat-alat yang pernah aku punya Jadi menyesal juga Iya ya Itu kalau Walkman Sanyo yang aku punya itu masih aku punya sekarang Itu jejak rekam Aku bisa dilelang harganya mahal itu Oh sedap Kok jadi mikirnya Kok mamon ini Kok berarti kalau ngeliat jejak rekam yang tadi Koko bilang Anak-anak jaman sekarang musisi-musisi gereja jaman sekarang tuh jauh lebih deuntungan ya Dengan adanya gadget kayak sekarang Gak cuma gadgetnya Lu nonton Youtube gratis bro Dulu kita kalau mau denger referensi tuh harus dengan sengaja ke toko kaset Betul Harus dengerin disana nongkrong disana Aku Nah salah satu yang aku biasakan Waktu aku jaman kuliah Ada satu toko kaset di Surabaya Yang bisa dikatakan paling top namanya Aquarius Oke Kebiasaanku tiap kali hari minggu pulang gereja aku ke sana Oke Itu udah kayak jadi sendirian dengerin Kebiasaan yang udah ini ya Karena kalau ngomong penulis lagu tuh input akan menentukan output Input akan menentukan output Yang kita denger akan menentukan yang akan keluar dari kita Oke Siapa dulu yang didengerin kok Waduh aku random banget ya Tapi kalau ngomong awal-awal aku tuh kan Yang meng-influence banget gitu Aku tuh awalnya terlalu gerejawi banget kali Oke Nah Tiap hari tuh dengernya Pak Niko Pak Niko Dulu banget dulu banget Waktu jaman waktu masih kecil ya Karena bokap kan kemana-mana Mesti puternya Pak Niko Kalau enggak yang simfoni Nah tapi Era-era itu aku mulai suka dengan Awalnya itu gara-gara kakak Gara-gara kokoku Dia suka dengerin lagu-lagu Mandarin Wow Jadi sebelum aku menyentuh band Indonesia Aku tuh suka banget dengerin Andi Lau lah Oh iya Jaman-jaman itu Beneran May gak kaget kalau aku tulis lagu Iya Singkotnya Mandarin Iya Ada beberapa Kelihatan banget Iya iya Na-na-na-na-na-na-na-na Itu-itu Mandarin banget itu Mandarin gitu Iya Nah baru mulai SMA Oke Nah disitulah aku baru mulai rada telat sih Aku mulai nge-band bawain lagu Bon Jovi Bawain lagu Bawain lagu apalagi waktu itu Dewa Wow Jaman-jamannya Padi Wow Segala macem Nah disitulah aku mulai kenal musik dengan lebih luas Waktu kuliah mulailah kenal Oke Yang lebih seru tuh Cassiopea Wow Nah mulai diracunin tuh musik-musiknya Fusion Sekala macem Jadi aku mulai Aku dulu ngerasa aku kurang referensi bermusik Semenjak mulai jadi member aktif tiap minggu pergi ke aku dari situ Musik mulai masuk tuh Oke 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 Dari situ ceritanya Wow Jadi gak menutup ini ya kok Gak membatasi belajar atau denger musik-musik dari manapun gitu ya Dari manapun Karena kalau kita mau luas Karena gini Gak ada namanya melodi rohani gak rohani Gak ada Setuju Yang ada tuh message-nya Yang ada tuh orangnya Setuju Bener kan Gak ada namanya kord G kudus Kord G gak kudus Gak ada Sama-sama Nada do penuh kasih dan nada do gak ada kasih gak ada Iya 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 Dari Hongkong gak ada Yang ada adalah kita bisa memakai semua melodi tinggal message-nya Iya Yang bikin rohani itu orangnya karena hatinya melekat sama Tuhan Karena hatinya penuh kasih gak kaget tiap kali dia main ada sesuatu yang berbeda Karena kan musik tuh jadi hidup kalau keluar dari hati Betul Musiknya kendaraannya Sininya nih Iya Drivernya gimana ngerti gak gimana bawa orang Motivasinya gitu-gitu ya kok Wow 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 gokil Iya Ini baru berapa menit udah dapet banyak nih Bener Nah kok Buat koko sendiri kan Aku ngikutin gitu ya kok Untuk perkembangan unlimited worship Ya Sejak kapan ada kerinduan dan visi itu kok Itu mulai ini dari 2007 sebenernya Ceritanya gini Ada orang yang mau support kita Aku sama Adon waktu itu Oke Bikin konser dong Itu di kota Solo tuh Terus kita mikir berdua Aku manggil Adon kan mas bro Mas bro Ngapain bikin konser ya Gimana kalau kita bikin conference aja Oke Karena udah waktunya orang-orang itu gak cuma tahu tentang Bagaimana kita melayani Tetapi Orang-orang itu tahu dibalik pelayanan kita itu Apa sih yang kita kembangkan Apa sih yang kita hidupi Karena pelayanan itu jujur aja penuh dengan manipulasi Honest Bener kan Apa yang terlihat di depan manusia Sama yang gak terlihat manusia bisa jadi kita jadi orang yang berbeda Oke Nah Aku ngerasa dalam perjalananku tuh banyak diubahkan sama Tuhan Kita percaya bahwa ministry itu Semuanya bicara manifestasi bukan manipulasi Wow Nah Dari situ Akhirnya orang yang support kita Ketika kita tawarkan bikin konferensi gimana Oke Wah kita happy banget Akhirnya kita bikin tiga hari conference Unlimited worship conference pertama di kota Solo Di GBI keluarga Allah Itu yang datang delapan ratus orang Tapi setiap malam ada sekitar tiga ribu empat ribu orang Join kita punya worship night Wow Jadi pagi sampai sore itu conference Malamnya konser Wow Seru banget itu pertama kali semua Berapa hari Tiga hari Itu gak pernah kepikir Aku tuh modalnya cuma gara-gara pernah ikutan Hillsong conference dua kali Oke Lihat kan yang terjadi disana gimana Nah sekarang gimana kita dari pengalaman itu bikin untuk versi Indonesia Sesimpel itu Ternyata dari kerinduan situ bisa jadi sampai hari ini lah Wow Jadinya tuh Kalau tadi ngomongin tentang Unlimited Worship Aku cuma mau ngomong satu nilai yang sederhana Jangan pernah remehkan satu benih yang kecil Yang Tuhan taruh di hidup kita Wow Hal yang kecil itu Biji apel itu kecil Tapi kalau ditanam suatu kali bisa jadi pohon apel Pohon apel ditumbuhi dengan banyak Suatu kali bisa jadi perkebunan apel Semuanya bermula dari hal yang kecil Jangan pernah remehkan 2007 aku memulai itu Hari ini puji Tuhan Unlimited Worship Sudah bisa menjadi platform bagi banyak orang Dan hari ini Niko sendiri bisa lihat Tempatnya ada Dan kita lagi Lagi merekam begitu banyak new talents Yang hari ini lagi kita Kita Berikan ruang kesempatan wadah berkarya Dan setelah ini juga Platform edukasi online nya akan jalan Dan segala macem Sekalipun kita ngelewati prosesnya gak gampang Iya itu Nah itu mungkin perlu dibahas itu Baru 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 Darah Darah Ini Ketika dapetin visi itu gitu ya kok Terus kemudian kan perlu keputusan untuk komitmen gitu ya Dan Dan pasti kok kiki kan sadar bahwa itu gak gampang gitu kan Sangat gak gampang Apalagi ketika dapet panggilan itu Sendiri gitu ya Belum ketemu orang-orang yang lain Lalu akhirnya People come and go gitu-gitu kan Dan semua orang gak bisa lihat yang kita lihat Nah itu dia Mau dibagiin kayak apa Kalau cara pandangnya mungkin belum sama kan Kayak bisa Jadi yang aku lakukan hari-hari itu Cuma bikin event dengan konsisten Oke Itu aja Sambil akhirnya kan At the end kan orang akan lebih lihat buahnya daripada benihnya Memang Orang tuh at the end cuma bisa lihat buahnya Aku tuh konsisten aja Jadi hari ini aku cuma mempertahankan Gimana unlimited worship itu tetap eksis Oke Tanpa tahu akan jadi seperti apa Iya Jadi aku cuma pertahankan eventnya Dari 2007 di Solo 2009 di Surabaya Naik tuh Dari 800 ketika di Surabaya Pesertanya jadi hampir 1400 Setiap malam ada worship night yang dihadiri Kapasitasnya sekitar 2200 orang Every night Nah dari situ baru 2011 Loncat dua tahun lagi Bikin di Salatiga Bikin di Salatiga Bikinnya cuma dua hari Dua hari Pesertanya turun malam Dari 1400 turun jadi 400 Oke Kalau ngomong konferensi Tapi malamnya Setiap malam kita punya worship night yang datang 3000 Jadi Dari 2011 2012 Aku bikin di Bandung 2013 Bikin di Jakarta Dari waktu dibikin di Bandung tuh aku udah ngomong sama temen-temen Yang waktu itu ikut Eh selangkah lagi Kita akan masuk ibu kota nih Sebagai orang yang lama tinggal di Surabaya Anak Solo Bisa bikin event di Jakarta Itu sesuatu loh Dan aku ngimani Aku nikmati prosesnya selangkah demi selangkah Ada yang People ada yang come and go Betul Ya ada yang akhirnya Sorry gak bisa support lagi It's okay Ya 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 Tapi kita sebagai orang yang dikasih visi sama Tuhan harus Gak boleh ngerah Bangkit lagi dan bangkit lagi Sebenernya yang bikin aku bangkit itu Pertama itu karena Ya karena Tuhan ingatkan visinya Yang kedua Karena lihat buahnya sebenernya Buahnya ya Beberapa kali udah mau Udah mau give up 2013 jadi momentum besar Karena Ketika bikin event itu di Jakarta Konferensi di Jakarta Ada beberapa Gereja Perwakilan mereka Yang minta untuk di training dengan intensif Oke Karena gini Worship teamnya mereka juga Gak bisa dipungkiri bahwa Kalau kita ngomong tentang event Itu cuma bisa inspiring Motivating Mind changing Networking ada Tapi Beda banget dengan namanya pemuritan dong Iya dong Pemuritan itu Kita benar-benar membuat orang itu Bisa naik level Dengan Dengan Progresif Betul Dan signifikan hasilnya Lihat langsung Dan terpantau Betul Ada kredibilitasnya gitu loh Ketika kalian Aku lihat Aku Harus lakukan sesuatu Cara ini gimana Mau gak mau harus pindah ke Jakarta 2013 Married 2014 Bulan Maret pindah ke Jakarta 2015 Baru punya kantor Ya 2016 kantornya bubar Ya 2016 akhir Tiba-tiba bisa punya Tempat Basecamp di Plaza Indonesia 7 bulan ada di Plaza Indonesia Bikin macam-macam Puncaknya 2017 Bulan September Bikin namanya Unlimited Worship Festival Oh itu Heboh Menurut aku sih Satu ya Event yang paling heboh Sampai hari ini adalah Unlimited Worship Festival Karena kita bekerja sama Dengan begitu banyak orang Yang Kolaborasi Dan salah satunya Clan Fredly Bisa ada di sana Betul Almarhum Almarhum Itu luar biasa banget Nah Dari situ mulailah Eh momentumnya pas banget Pas lagu kemenangan terjadi disini Booming Jadi itu kayak saling support Antara lagu yang Pokoknya sebelumnya udah mulai booming Itu ya Itu 2017 2015 udah direkam Di satu album gereja lokal Tapi 2017 baru ngomong Itu sampai orang tuh dimana-mana Mereka denger lagu itu Nah aku dibentuk banyak hal tuh 2014 sampai 2016 Tahun pembentukan yang panjang Gak mudah Lagu itu akhirnya jadi berkat 2017 Dan sampai hari ini aku lihat Begitu banyak penyertaan Tuhan Dengan luar biasa Tapi by the way Kalau ngomongin unlimited worship Sebelum kita ada di ruangan hari ini Bisa podcast Bisa hari ini Bisa ketawa hari ini Tahun lalu aku Kehilangan kantor Iya ya Empat bulan ada di kantor di Serpong Iya Kantornya bagus banget Lu pernah mampir gak? Belum ya? Belum Tapi udah Kantornya tuh keren banget Keren banget Bagus banget Empat bulan doang kantor Bubar Karena pandemi Juga karena ada satu masalah Iya ya ya Tapi Akhirnya Tuhan Kasih Kita nekatan-nekatan aja kan Oke Di tengah Aku udah gak tau mau ngapain Tentang unlimited worship Dan tahun lalu tuh pandemi kan Luar biasa banget Semuanya Semua bisnis juga rasanya Berhenti total gitu loh Gak tau waktu gimana Terjun Di waktu aku sudah kayak All outbound Untuk unlimited worship Kasih waktu Dan segala macem Istriku ngomong satu hal Yang Sudah Stop Hentikan unlimited worship Wow Istriku ngomong itu Sampai nangis Kamu tau gak Kamu tuh udah Nabur terlalu banyak Rasanya Waktunya kamu berhenti Waktunya kamu Sudah gak usah mikirin lagi Unlimited worship Mendingin kamu pelayanan pribadi deh Selesaikan unlimited worship Kamu bisa bayangin sih Kamu punya visi Yang sudah kamu bangun selama Selama berarti berapa tahun ya Dari 2007 13 tahun visi itu Ibaratnya kayak Kamu punya anak Kamu bangun Tiba-tiba anak itu harus kamu Kasih ke orang lain Atau Kamu sengaja untuk diimin aja Lu gak perlu hubungan sama anak ini lagi Bayangin Nangis aku Dan yang ngomong adalah orang Istriku Dia sambil ngomong kayak gini Kamu tuh udah habiskan berapa banyak uang Yang dulu harusnya itu uang Buat anak kamu Kamu investasikan untuk Unlimited worship Si Sekarang gak jadi apa-apa kan Wah Hancur udah Hari itu aku Akhirnya berkata Suara istri juga suara Tuhan Berhenti aku Aku udah gak mikirin Unlimited worship Drop ya Drop Total udah Ada orang nanya Pro Unlimited worship gimana Gak tau tuh mau kemana Selesai Tapi luar biasanya Oktober Ada teman-teman yang tiba-tiba datang Dan mereka datang dalam Cara waktu yang berbeda Mereka ngomong satu hal Ki aku doa Aku barusan dapat Aku suruh support Unlimited worship Di tengah semuanya tinggal Puing-puing Gak tau mau kemana Istri sudah ngomong Say no Dan aku udah sepakat dengan istri Bisa dikatakan Tapi panggilan itu datang kembali Itu persis kayak cerita Nehemiah Nehemiah udah tinggal di satu tempat dimana Dia mungkin udah gak terlalu mikirin Tentang apa yang terjadi di Yerusalem Ada seseorang Ada Hanani dan sekumpulan yang lain datang Untuk ngomong sama Nehemiah lagi Bangun kembali Wah aku ngomong Aduh Tuhan ini gak gampang Dari situlah aku mulai mikir lagi Ya Nah semua yang aku dapat Perenungan yang aku dapat hari itu Membuat aku Akhirnya bisa ada hari ini Wow Mati ini bisa ada Karena Dan waktu itu Puji Tuhannya Lewat cara Tuhan juga Istriku bisa support lagi Wow Iya Semua karena Tuhan Maksudnya Itu Kalau memang udah visi dari Tuhan Tuhan tuh selalu punya cara Untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita Sekalipun Kesannya ada waktu Namanya waktu perhentian Ya Memang sih Aku setuju Aku disuruh berhenti hari itu Karena apa Aku disuruh meletakkan semua ambisi manusia Wow Dikantikan dengan hatinya Tuhan Gokil Tapi bener loh Lo kalau ngajar sesuatu Tanpa sadar Kita sebenarnya lagi Lagi berpacu dengan ambisi kita Sampai akhirnya Tuhan hancurkan semua Baru akhirnya kita kembali berkata Let your will be done Wow Beneran Iya Ini kita masih daging Masih punya Kayak kepingin Serius Tahun lalu tuh ya Gue punya kantor tuh Secara aku gak sadar mungkin ada sombong Iya Wow gila Kantor impian gitu Lo punya kantor sendiri 500 meter persegi Punya Udah kayak Ya impian anak-anak muda lah Iya Karena aku kan bergerak bukan dari orang yang punya modal segaban gitu kan Bener-bener Paya proses kan Iya Jadi Jadi ketika semua itu dihancurkan itu kayak Aku kayak dibawa dalam tanda kutip secara Secara daging itu dimatikan Nah sekarang ini kenapa bisa ada Anugerah Tuhan Wow Gara-gara temen-temen Ya gara-gara Gara-gara Kalian-kalian juga yang support Support ya Iya kalo gak ada ini gak ada Betul Betul Oke kok Disini Aku sendiri kepengen belajar nih kok Dari setiap produksi yang Koko bangun nih Dari unlimited worship Atau bahkan sebelum-sebelumnya gitu ya Aku pengen tanya nih Ketika kita menulis lagu gitu ya kok Ini kan kita ngomong berbicara lagu Bicara musik gitu ya Menurut kok kiki Apa yang harus kita lakukan Kalo kita ngomong menyelesaikan lagu kan Kita selesaikan semua Rensemen dan sebagainya Tapi setelah itu what next yang kita mesti lakukan gitu Atau apakah yang kita mesti lakukan Punya lagu Habis itu mau diapain nih Ya Yang pertama menurut aku itu lagu itu harus diprotek dulu Karena itu kan karya original kita Pertama Ada dua jalur Yang harus diperesin Pertama adalah jalur Ke dirijen haki Itu melindungi hak karya cipta kita Daftar aja nanti ada Diketik aja dirijen haki Nanti muncul itu Nah disana tinggal daftar secara online Siapkan ada beberapa Apa informasi memang harus disiapkan Contoh lagu ini gimana Deskripsinya ketika dapat lagu ini dari mana Dan segala macam Untuk membuatkan bahwa lagu itu otentik kita punya kan Terus harus ada Kalo lagu harus ada rekaman MP3 nya Rekaman MP3 nya Yang versi demo aja Untuk di upload disana Sama ada surat keterangan yang harus dilampirkan dan segala macam disana Daftar aja Perlagu itu kena sekitar 450 ribu Untuk memprotek karya kita Oke Itu secara legal Nah Jadi kalo misalnya ada apa-apa Kita punya 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 Proteksi nih Secara hukum Tapi yang kedua Kita juga perlu dibantu Sama Publishing Publisher Nah Kalo publishing itu sebenernya apa sih perannya Ini ngomong ekstrimnya gini Itu tuh kayak debt collector Ada orang pake lagu lu Lu berhak mengklaim Itu yang maju namanya publisher Seperti yang lagi rame hari-hari ini Oke Kita menuju ke sana Rada menakutkan Mbak Siti Gak semuanya siap dengan urusan publishing Oke Nah disini justru Aku mau ngajak kita semua gitu Buat belajar Untuk mengerti Apa yang memang harus kita mengerti Gak cuma menilai dari luar Kok gini kok gini Tanpa pengetahuan yang benar Oke Jadi mau lanjut nih masalah Lanjut Publishing ya Lanjut Oke Jadi publishing itu akan membantu kita Supaya misalnya karya kita dihargai Nah hak apa sih yang harusnya Didapat sama seorang penulis lagu Ada dua lah Minimal Satu namanya hak moral Iya Kedua namanya hak ekonomi Betul Iya kan Betul Itu semua ada di undang-undang Iya Jangan ngomong tentang masalah Ya kita realnya kita hidup di Indonesia Iya kita warga kerajaan surga Ngerti Cuma kamu itu KTP mu Indonesia Hakti lahiramu Indonesia Artinya kita juga harus sepakat Dengan apa yang pemerintah Indonesia buat Undang-undangnya ada Tentang masalah hak moral Hak ekonomi itu ada Oke Dan terakhir juga diperbaharui Aku lupa kalau ngomong Kalau zaman dulu Saya ini undang-undang nomor 28 Tahun sekian dan segala macem lah Ada itu Nah sekarang udah ada pembaharuan Ada yang memperlengkapi Jadi sampai akhirnya di ruang pertunjukan Dan segala macem Kalau diputar di mal Dan segala macem Itu secara hak Hak ekonomi Harusnya bisa diklaim Oke Karena lagu itu bikinnya susah loh Dan aku ngerasa Bukan hari ini aku sedang menuntut hak ekonominya Iya Tapi aku rasa bahwa Firman Tuhan pun juga melakukan itu Ini menarik nih Ayo Pernah baca gak di Masmur Ada tulisan Masmur Daud Menurut lagu dari siapa Iya Akitab nyatet kredit title gak Iya Artinya apa Akitab mengajarkan kita Untuk menghargai karya orang Gue gak pernah kepikir sih Baca Masmur dari dulu ya Iya Masmur Daud Menurut lagu siapa Daud itu menghargai Sampai ditulis Melodinya gue ambil dari sini Itu maksudnya itu Pengertian itu Jadi Akitab itu bener-bener Punya value untuk kita menghargai karya orang Nah Yang terjadi hari lagi rame Itu sebenarnya kan Kok ada orang-orang yang Menuntut hak ekonomi Untuk lagu-lagu yang dinyanyikan buat gereja Sebenarnya gini Di dalam ibadah atau di dalam kakit atau apa Jadi yang sebenarnya gini Oke Kronologisnya gimana sih Kok sampai akhirnya keluar konser Iya Ini sebenarnya gara-gara Youtube Hei Semua platform streaming yang ada Bapak Ibu sekalian Ya Anda harus tahu Itu Itu komersil Iya Ya Youtube Youtube komersil gak? Banget Komersil Google komersil gak? Komersil Jelas Mereka bisa eksis Itu karena komersil Instagram komersil gak? Jelas Tampilan Instagram aja Udah kayak mirip Shopee kan sekarang Udah kayak mirip online store Kita bisa klik Bisa tahu harganya bisa beli dimana Lihat Semua itu ada nilai komersilnya Sekarang yang terjadi apa? Youtube juga mau ngambil peran disitu Setiap lagu Dia mau ngambil keuntungan disitu Yang disiarkan dan menjadi milik orang Dia itu mau berbagi revenue Makanya sekarang ada kejadian ketika ada orang nyanyikan lagu Masuk ke platform Youtube Tiba-tiba bisa di takedown Iya Karena Youtube mau untung Lu mau tetap nongol tuh karya lu Bayar gue dong Nanti gue sharing revenue sama yang punya lagu Ceritanya tuh gitu Jadi kalau mau mempersalahkan yang pertama Youtube Kita ngomong apa Dany? Itu komersil Kecuali gereja akhirnya bikin satu platform tersendiri Minimal Minimal ya sekarang ini Tolong hargailah hak moral orang-orangnya Contoh Kalau kita lihat Anda nampilin Anda bisa nampilin lirik lagu Kenapa gak bisa nampilin Nama penciptanya Wow Itu dibuat Bukannya Gini loh Semua itu menurut aku sih Wajar kok gitu Itu sesuatu yang baik Untuk kita menghargai karya orang Supaya apa? Suatu kali Kalau kita bikin karya Kita juga akan dihargai orang lain Iya betul Jadi Ini sedang rame hari Jadi bukan tentang nilai Ekonominya dulu Yang harus dilihat itu Ekonomi itu terjadi Karena platformnya memang komersial Iya Kecuali kalau ibadah kita Udah gak disiarkan di platform komersial Ya terserah Gitu ya Sebenarnya juga Ada kerancuan sebenarnya Jadi antara Semua itu kayak di Apa ya Diblurkan dengan istilah pelayanan Image-nya orang kalau udah pelayanan itu gratisan Image-nya itu kayak gitu Padahal melayani itu Orang yang melayani itu memberi Dari hidupnya Iya kan Dan aku percaya sih Semua orang layak untuk dihargai Oke Layak untuk dihargai Nah penghargaan itu kan macam-macam ya bentuknya Bisa dimulai dari terima kasih Bisa dimulai dengan Dengan Kita membantu apa yang dia butuhkan Jadi jangan selalu lihat Wah pelayanan e-komersial Bukan itu Gitu loh Tapi Bukan kalau kita mengajari kita Untuk kita berterima kasih Sama orang Kalau orang Lakukan sesuatu dalam hidup kita Kenapa kita gak coba Untuk layani mereka juga lebih baik Jangan cuma menerima Tapi harus memberi juga Jadi Penghargaan itu macam-macam Dan Ya banyak sih Wah ini ini Takutnya jadi menyimpang nih Bicara tentang pelayanan itu jadi Another topic Melebar ya 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 Oke Kok berarti Kalau kita kan tadi ngomongin Soal Youtube gitu ya kok Soal platform gitu Nah Kalau misalkan gini Ujungnya berarti nanti Setiap kali ibadah Di gereja yang membawakan Contohnya mungkin lagu Koko Mesti bayar royalti itu Atau gak Menurut Koko Kalau aku sih Kalau ngomong secara teknisya Itu gak tau sebenernya Secara pribadi Itu kan Dan gak ada pernah kepikiran Kalau aku kan udah diwakili sama Publishing Jadi aku gak head to head langsung Dengan Apa temen-temen Di Baik Apa Penyanyi Roani lah Istilahnya atau apapun juga Atau yang Worship leader Aku gak head to head sama mereka Aku memang gak mau Jadi Ada team publishing Dan aku percaya team publishing pun Lagi sedang merumuskan ya Kira-kira apa yang tepat gitu loh Karena Mereka pun juga kena tuntutan komersial Masalahnya Betul Di platform itu Betul Oh gak mau Itu Itu kejadian beneran Soalnya di digital Aku pernah kena soalnya Oke Jadi gini Ini Ada satu tayangan Di waktu aku Tahun lalu bikin namanya Concert Online concert Aku tuh gak sadar Ternyata tim produksiku itu Memasukkan lagu orang Sebagai back sound Dari sebuah kesaksian Wah Kena itu Di dalam konser yang Cuma kesaksiannya itu Yang jadi masalah Back soundnya dalam sebuah kesaksian Dari seluruh konser Cuma sepenggal berapa menit Tung Ya Oke Dan itu langsung kebaca Padahal itu back soundnya Aku kena ratusan dolar Wow Dan Ya dibantu dan segala macem Tapi Itu kena Bayar Gak bayar Kena masalah Wait Ini jadi konten yang kemudian Di upload ke youtube Atau langsung streaming gitu Streaming awalnya Wow Oke Jadi udah gak bisa diapa-apain ya Gak bisa Streaming Take down Tapi begitu inget Di dunia maya itu Semua jejak digital kan ada Jadi setelah kena itu Aku take down Tapi tetap langsung ada band Langsung di band Jadi Kita kena istilahnya Kalau di youtube Kena ini namanya strike Oke Ada peringatan Karena pelanggaran itu ya Pelanggaran itu Jadi kalau udah tiga kali kena strike Akon bisa ditutup Oh iya Itu rulusnya di youtube Pernah denger itu Dari teman-teman Bukan Bukan karena kita Enggak itu Aku nganggep youtube itu Kayak negara sendiri deh Punya aturan main sendiri Jadi kalau Bagi semuanya yang mau masuk ke youtube Mau masuk instagram Mau masuk semua media sosial Itu udah kayak negara baru Yang mereka punya Womernah masing-masing Ya istilahnya Ini mereka penguasa di udara sekarang Penguasa online Iya Jadi ada aturan main Aku kena kok Kena Aku bener Berarti balik lagi Kalau soal Gereja yang lagi ibadah Bawain lagu-lagu Koko Lagu-lagu yang lain Itu sebenarnya gak ada masalah ya Selagi itu gak tayang di Ada masalah Digital platform itu Minimal Jadi nanti mungkin Nanti Ada beberapa waktu ke depan Nanti mungkin dari pihak publishing Juga bakal Membantu untuk Meluruskan Menjelaskan ya Apa yang sebenarnya Sedang terjadi Dan Harus dipandang dengan Bijak Itu Karena sebenarnya Ngomong tentang Semua platform ini Sebenarnya juga Platform berbayar kan Sebenarnya Kita ngomong Apa aja Misalnya ngomong gini Gereja Kalau misalnya Mau Mau pakai ibadah Butuh listrik kan Iya Payar listrik apa enggak Iya Kalau gereja ini masih Sewa tempat Payar sewa apa enggak Pastinya Kita ini lagi Sewa di dunia maya Masalahnya itu ada Sewa Orang gak sadar itu aja Kita tuh sedang sewa Di dunia maya Dan ada harganya Iya Semua ada harganya Dan semua yang gratisan itu Sebenarnya cuma Awalnya dua yang gratisan Lama-lama enggak Lihat Instagram zaman dulu Rasanya semuanya kayak Sekarang lama-lama ada Ada yang mulai hal-hal yang mulai berbayar Kamu kalau mau Mengiklankan Berbayar Betul Iya kan Semua itu ada tarifnya Betul Bertahat Jadi ngeliatnya ini adalah Ini memang platform komersial Seperti Kalau kita Kita mau sewa Tempat untuk ibadah Itu semua ada Jasanya Betul Memang ada biayanya Harus dikeluarkan Enggak bisa Saya mau ibadah satu tempat Ngomong sama penyelam Pak Harus gratis Gratis ini Enggak bisa Itu kan Sewa tempat Walaupun dengan alasan Ini buat Tuhan nih Ini buat rumah Tuhan Mereka kan enggak tahu Tuhan yang mana Tuhan lu sama Tuhan gue Jangan-jangan beda nih Enggak karena kan semua Acara Semua karya Yang berhubungan dengan rohani Itu selalu Di Omongin Ini buat Tuhan Kan buat Tuhan Jangan perhitungan Segala macam Tapi kan konteksnya Tuhan kan ngajari kita Juga menghargai orang Jadi harus Harus apa Komplet lah Kalau lihat Konteks firman Tuhan Betul Betul Daud itu mau Mau bangun Bangun Bait Allah itu Dia bayar Sama Araunan Kalau kita baca Daud bayar Dia tahu Di balik taburan Di balik korban Itu ada sesuatu Gue ngerjakan Jadi Jadi itu Aku pun juga Belajar hari-hari ini Untuk lihat Apapun juga Hargai deh Hargai orang Iya Kalau aku sih sadar ya Adanya orang-orang Seperti kok kiki Dan teman-teman Yang sudah gitu ya Ada di Musik rohani Terlebih dulu Kayak aku sendiri Aku punya lagu Belum aku Publish segala macam Aku perlu tahu Untuk hal-hal seperti ini Supaya ngerti Yang tadi dibilang Youtube punya negara sendiri Aturan main sendiri Supaya kita Nggak Asal-asalan publish Kemudian Salah target Dan kemudian Malah jadi masalah Kan Perlu juga Teman-teman pemusik Teman-teman Mungkin WL singer Pemain Songwriter yang lain Perlu tahu Seperti ini Tapi aku selalu Nihatnya dua sisi Sisi pertama tadi Kita ngomongin Sisi Technical Sekarang kita ngomongin Sisi spiritual Sekarang aku Ada cuek sih Karena Karena Aku sekarang Kalau punya lagu baru Malah aku langsung Keluarin aja di Instagram Supaya orang-orang Bisa cepat belajar Dengan tujuan Dengan tujuan Ya Dengan tujuan Tetap Gimanapun juga Gulu pertama itu Bukan industri Gulu pertama adalah Jadi berkat Jadi Kalau kamu punya karya Belum bisa direkam Dalam platform Apapun juga Nyanyikan aja Tampilkan di Di media sosial Dan Dari Duna hati Pengen jadi berkat aja Udah Betul Nanti Sisanya akan ditambahkan Betul Ya aku bisa ada hari ini Karena 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 itu salah satunya Kita gak terlalu mikir Terlalu Rempong Terlalu ribet Selalu ada kok Penyedihan dari Tuhan Dapat berbagai macam cara Kan berkat itu gak cuma Bicara uang ya Berkat itu bicara teman Betul Berkat itu bicara kesempatan Tujuh Berkat itu bicara kolaborasi Berkat itu bicara visi Yang Tuhan tambahkan Berkat itu bicara damai Jahtera Dan segala macam Banyak Betul Ya aku Sampai hari ini Juga mengalami pemeliharaan Tuhan Ya intinya motivasinya gitu Kali aku Jadi Gak kesana gitu Ketika mau berkarya Untuk Apa yang dikasih sama Tuhan Langsung gitu Lagu-lagu ini Jadi intinya gini loh Hatinya jangan industri Tapi untuk belajar harus Harus ngerti Untuk tahu Harus ngerti Karena At the end Gimanapun juga Kamu ketika masuk ke Spotify Dan segala macam Itu ada hitungan komersialnya Apalagi sampai dibawain Dibawain sama orang Kemudian dia publis Segala macam Tapi pencapaiannya bukan untuk disana Oke Jadi Yang dikejar bukan disana Yang dikejar adalah Gimana lagu kita Itu bisa Ya bahasa paling gampangnya Bisa Memperkati banyak hati Itu aja Iya Tujuannya Gak Buat bikin Another Unlimited worship Yang lain gitu Silahkan Kalau mau repot Gak gampang soalnya Beneran Iya Karena aku tiap kali Kalau ada Yang udah tanda-tanda Mau bikin aku ngomong Siap berdarah-darah Gak Iya Kalau memang itu Bukan dari Tuhan juga kan Karena setahun dua tahun Gampang bos Masih hype-hypnya gitu loh Masih seru-serunya Iya Setelah 13 tahun gimana Apakah visi itu masih hidup Berkembang gak Bertumbuh gak Dan Dan sesuatu yang Aku seneng banget Kata-katanya Brian Houston Yang ngomong lagi Healthy things grow Itu kata-kata Nancep sampai hari ini Segala sesuatu yang sehat Itu pasti bertumbuh-tumbuh Dan pasti berbuah dong Pasti Jadi Kalau Unlimited worship Hari ini ada Lewatin proses yang gak gampang Tapi aku percaya Banyak hal sehat Yang sedang kita tanggung juga Oke Sampai hari ini Oke Kalau boleh tau sih kok Goalsnya itu apa sih Kita rindu Kalau ngomong visi ya Secara Secara letterlek Maksudnya Secara Secara tertulisnya itu Kerinduan Unlimited Worship Adalah membangkitkan Penyembah yang benar Dan bersinar Oke Kita mundur dikit Iya Kenapa sih bicara penyembah Salah satu senjata Yang penyembah punya Menurut aku itu Bicara apa? Music Music itu kendaraan Yang paling Powerful Menurut aku Untuk apa? Menyampaikan kabar baik Selama banyak orang Oke Musik juga Alat yang paling gampang Untuk kita punya banyak teman Setuju Pernah gak sih? Gara-gara musik kita punya banyak teman lah Iya Ya kan? Lebih gampang Ya kan? Ada orang Apa? Gue nyanyi ini Enak kan? Musik juga Membantu kita untuk bisa Tadi yang pertama tadi Menyampaikan kabar baik Jadi Aku tuh memikirkan Gimana ya Supaya banyak orang bisa denger kabar baik Ya Cetak aja Banyak Orang yang Kuat di area music Sama media Untuk bisa Menyampaikan kabar baik Oke Gimana mereka bisa diutus Kalau mereka gak diperlengkapi Kalau mereka gak punya wadahnya Jadi harus ada wadahnya Dan wadahnya kita holistik Dari Dari Edukasinya Community nya Sampai Wadah perkaryanya Hari ini semua ada Unlimited worship Dan Harus komplit Jadi gak cuma Bisa memuridkan orang Tapi bisa mengutus orang juga Ya Jadi teman-teman ini Kita lagi-lagi syuting banyak New talents Ya Kedepan jadi satu yang kita Lagi mau bangkitkan itu adalah Labelnya kita Unlimited worship label Untuk menanggi teman-teman Supaya mereka juga ngerti Industrinya itu gimana Ya Memang gak semua orang harus Dalam tanda kutip Harus Secara Financially Hidup dari sini Gak harus sih Ya Tapi Saya percaya Bahwa setiap orang Yang ngerti tentang ini Ya Kenapa gak 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 Bener-bener punya Kerinduan untuk Untuk menjadi tajam Di area sini Karena Begitu banyak orang Hari ini butuh Tuhan Ya Hari ini kita mengarami Banyak isu dan Worship menjadi salah satu Kendaraan yang paling Luar biasa banget Kalau kita lihat Konteksnya worship Sebagai media Untuk melayani Worship menjadi satu media Pelayanan paling luar biasa Cek aja di Youtube Konten kotbah Sama konten lagu Viewersnya banyak mana Yolah Jelas kok Kotbah sebagus-bagus Itu satu juta sekian Aku pernah lihat Tapi satu lagu aja Begitu kena Puluhan juta Puluhan juta Ratusan juta Lihat Dampaknya gede banget Betul Satu lagu yang tercipta Ratusan juta Orang bisa Ngalamin Tuhan Dan dengerin itu Gak cuma sekali Teresonan sih kan Betul Jadi Memang Harus ada Wadahnya Talent itu di Indonesia Banyak banget Aku lihat Kemana banyak orang punya suara bagus Banyak punya lagu bagus Tapi wadahnya gak ada Betul Ya lulu gue-gue gitu loh Semuanya berjuang sendiri Iya Dan berjuang sendiri itu Waktunya panjang Iya Tapi kalau kita berjuang bersama-sama Kolaborasi Sinergi itu membuat Terjadi percepatan Iya kan Gara-gara terhubung Jadi hebat Alat ini kalau berdiri sendiri semua Gak bisa kemana-mana Tapi gara-gara microphone Asik Ini kan jadi promo dikit nih Microphone Ada kabelnya Berhubung dengan alat ini Iya kan Dengan mix case ini Betul Bisa mengeluarkan suara yang bagus Dan segala macam Iya Nah Oke Belajar banyak banget ya hari ini Nah Koh Terakhir ya Siap Pernah kepikiran gak jadi Musisi Yang Bukan musisi gereja Saya kuliah Pernah dong Ada tujuan Aku terakhir bikin Kalau aku mikirnya malah bukan perform Tapi mungkin Tulis lagu Tulis lagu Aku pernah tulis lagu Buat beberapa perusahaan Beberapa perusahaan Jingle atau lagu Jingle 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 buat produk mereka Jingle buat Salah satu tim Manajemen mereka Pernah dan itu Semuanya rata-rata Bisa dikatakan Huge company di Indonesia Jadi sebenarnya secara Industri musik Aku sudah masuk ke Industri advertising Terakhir juga Aku bikin lagu Dinyanyikan sama Marsya Marsya Manopo Sama Sinta Rosari Itu lagu tentang cinta Nah pelan-pelan Aku lagi masuk ke sana Pengen banget suatu kali ada Kabar baik yang lain yang semua orang bisa nikmati Bahwa cinta Kalau ada Tuhan di sana Itu jadi kuat Cinta tanpa Tuhan jadi kuat Jadi indah Jadi harmonis Itu yang aku alami Dan aku bisa nulis lagu tentang cinta setelah 8 tahun menikah Baru ngerti tentang arti cinta Dibalik gesekan Dibalik proses yang gak mudah Sebelumnya gombalan semua kali ya Sekalipun dibaksa untuk nulis gitu Setelah 8 tahun itu Belajar Arti cinta Mengasih itu gimana Ketika ego kita harus diletakkan Kita belajar mengerti orang Kita harus Ngerti tentang Gak bisa lagi ngejar ambisi pribadi Tapi harus memperhatikan Semua itu gak gampang Gak gampang Oke Dari situ akhirnya keluarlah lagu judulnya satu selamanya Iya ya Aku dengerin Yang akhir-akhir ini masih banyak Sering di Barusan keluar klipnya nih Iya Hari ini Udah kapan hari Udah minggu lalu ya Oke Oke Jangan lupa buat teman-teman semua Saksikan juga lagu-lagu yang terbaru Dari Kofrengki pastinya Gak cuma satu selamanya Dan sebentar lagi Keluar album selebrasi 15 tahun pelayanan Iya Baru gue mau ngomong Judulnya 15 Iya Ini seru banget Oke Seru banget Akan kapan rilis? 15 November 15 15 15 15 15 15 15 kan 15 November Itu merupakan selebrasi dari 15 tahun pelayanan Iya Akan ada 11 tracks di sana 11 Oke Akan ada 11 tracks di sana Dan akan diproduksi cuma 11 biji 11 biji Dalam bentuk fisik Aduh mahal dong ya Dan nanti akan dipaket dengan beberapa produk yang menarik Aduh mahal dong ya Mahal Karena Limited dong Limited Cuma ada 11 biji di dunia ini Jadi Yang beruntung bisa menentangnya Aku bakal paket tuh Ada dipaket dengan Gitar Ini aku biasa pake pelayanan Oh iya? Aku Lelang Wow Dan itu nanti dijual dalam bentuk Lelang Oke Ini bakal jadi album Lelang Rohani pertama kali Iya Karena nanti akan kita pake interkumpul untuk cover produksi Iya Sama untuk memberi Iya Gitar akustik yang mana kok? Meton Yang kedua Gue kayaknya ini juga Oke pokoknya apapun yang lagi direncanain sukses buat Kok Kiki Dan yang pastinya Kok karena banyak orang melihat Koko sebagai inspirasi So maju terus Dan jadi berkat Bisa jadi Apa ya Menjadi kakak untuk banyak orang melihat Gimana berkarya untuk Tuhan Yes Ada pesan-pesan terakhir Kak mungkin buat teman-teman Yang pertama Jangan pernah remehkan setiap peni yang kecil yang Tuhan taruh Itu dia tadi Yang kedua jangan takut gagal Wow Orang selama gak menyerap pasti ada jalan Itu bener Yang ketiga Harus Kuat dalam keintiman dengan Tuhan Karena Keintiman dengan Tuhan Keakrapan dengan Tuhan Itu yang membuat kita tetap hidup Suka cita kita hidup Kreativitas kita tetap hidup Kasih kita tetap hidup Ya Apalagi Hikmat kita tetap hidup Kehidupan itu cuma ada di dalam hadirat Tuhan Ya Yang keempat Kejarlah perdamaian Punyalah banyak teman Jangan banyak musuh Seriously Ya Karena kita tuh gak sadar loh Kita tuh suka Suka Ya Kita taulah Kemana-mana kita gak menggesekan Intinya gini Kita boleh bergesekan sama semua orang Di dalam apapun yang kita lakukan Tapi ujungnya harus damai Cepatlah berdamai Jangan lama-lama Sekalipun ada gesekan Karena orang yang bisa jadi bergesekan sama kita hari ini Bisa jadi suatu kali akan nolong kamu Setuju Karena itu punyalah hubungan baik dengan banyak orang Setuju Setuju Kalau memang kau bisa memberi Berilah Intinya pakailah apapun dalam hidupmu Untuk berteman dengan sedemikian banyak orang Jangan cari musuh Aku belajar Karena aku dulu pernah dibentuk disitu juga Ya Jadi bertemanlah dengan banyak orang Oke Tetap produktif Tetap semangat Apapun yang dilakukan Jadi berkat dimanapun engkau berada God bless you all God bless Terima kasih telah menonton